hai oke kembali lagi bersama saya Marcevin wassalamualaikum warahmatullahi wistur selamat pagi selamat siang selamat malam yang lagi nonton pagi malam siang sore oke kali ini kita akan membuat aroma aroma terapi dari lilin ya pertama-tama kita siapkan di sini ada wadahnya ya wadahnya kita siapkan nanti ini untuk persiapan nanti lilinnya atau aroma terapi nya ya dan kita siapkan lagi ini kaleng ini kaleng bekas sarden saya pungut tadi punya tetangga karena sekalian saya enggak ada jadi saya pungut kaleng bekas tetangga Oke selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya tapi kalau kalian enggak punya kaleng ini kalian punya kaleng minuman bisa juga oke ya ini selanjutnya itu kita menggunakan Molto wangi Oh Molto pewangi ya ini kita siapkan Molto apa aja yang punya saudara punya di rumah bisa menggunakan dauni dan Molto Molto pewangi lainnya Oke berikutnya lilinya ini kita hancur-hancurkan atau kita potong-potong halus ya kita potong halus-halus atau kita iris-iris halus dulu jadi haluskan kalau bisa sehalus mungkin supaya lebih cepat nanti cair waktu kita panaskan kita panaskan di atas api kompor ya ya api kompor sendiri ya bukan api kompor tetangga tapi bisa juga kalau tetangganya lagi akur ya kita potong-potong kita iris-iris dulu ini kita buat ini lilin aromater rapi atau lilin super awet ya ini saya yakin ini awet sekalian gilin ini Hai oke Hai lilinnya awet sekali dan ini lilin bagus kali ya tapi kalau one punya lu lilin dulu lilin warna-warni di rumah lebih bagus lain kita belah kita ambil sumbunya dalamnya kami sumbunya nanti kita untuk sumbu di wadah atau gelas yang sudah kita siapkan tadi ya kita gunakan untuk jadi sumbu nanti seperti itu Aduh ada pula alat nih kita iris-iris nah ini nanti kayak gini seperti ini ya seperti ini kita masukkan tengah-tengah jadi sumbu ya kita iris-iris kita iris-iris ya secukupnya Hai atau se-sue dengan wadah yang kita mau buat atau kebutuhan yang kita buat ya Philip bagus kalau menggunakan lilin yang warna-warni jadi kelihatannya lebih segar lagi Oke suka kalau sudah seperti ini langsung saja kita masukkan ke dalam wadah ya kita masukkan ke dalam wadah ini ya atau kaleng bekas sarden ini kita masukin hai oke Hai kita masukin semuanya jangan sampai ada yang tersisa hai 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 kelilingnya kita masukin semua biar tidak ada sisa-sisa lagi yang sudah kita iris-iris ya Hai kalau sudah seperti ini langsung saja kita panaskan atau kita nyalakan di atas kompor ya kita panaskan di atas kompor ke disini saya sudah siapkan kompor kita nyalakan oke Hai apinya terlalu besar sekali kalau begitu kita kecilkan apinya kita kecilkan apinya sekecil mungkin ya jangan sampai terlalu besar kalau terlalu besar punya dan aduh malah besar Oke kita kecilin lagi kecil-kecil Oke setelah itu kita aduk aduk-aduk disini saya aduk memudahkan sumpit setelah itu masukin Molto nya ya secukupnya yang terlalu banyak masukin secukupnya aja Aduh maaf kameranya sedikit aja ketangkap karena setelah itu kita tuangkan ke wadah tadi oke kita tuangkan iya kita aduk-aduk sedikit beragak dingin kita aduk-aduk sedikit beragak dingin kita dinginkan ya kita aduk-aduk dia sampai dia dingin aduk-aduk terus ya sebenarnya kalau mau dinginkan kayak gini seharusnya ini ditaruh di air ya ditaruh di wadah yang berisi air ini gelasnya biar cepat dingin oke kalau sudah dingin mari kita coba oke seperti ini dinginnya langsung kita coba oke 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 modal lilin dan molto aromaterapi sudah jadi sudah dipastikan ruangan atau kamar kita ini atau rumah kita ini wangi ya wangi harum semurba ya seperti itu ya modal ini aja modal lilin ya lilin dan molto pewangi ya ini kita menggunakan molto pewangi jadi seperti ini nyalanya pun bagus ya ini sangat awet sekali awet awet sekali nah ini juga tutorial kalau mau bikin awet awet lilin di rumah lebih baik dibikin seperti ini daripada dibikir langsung dibakar lebih bagus ditaruh di wadah seperti ini jadi nanti meleleh seperti ini jadi kita gunakan lama ya oke ya sekarang kita menikmati lilin aromaterapi kita sambil menghirup udara-udara segar hayam harum oke selamat menikmati 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 selamat menikmati